Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Welcome to NHK dan Cara Islam Mengatasi Hikikomori Dan satu lagi topik yang berjudul Alasan Islam Memperbolehkan Poligami Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Hatarako Mausama Oke, tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya, sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Hatarako Mausama Ya, anime ini terbilang cukup unik karena walaupun mengusung anime bergenre Isekai Namun anime ini justru menghadirkan cerita yang bisa dibilang sama sekali berbeda dari anime-anime bergenre sama Konsepnya sendiri menurut saya anime ini mengusung konsep yang hampir sama dengan judul anime yang juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul Recreator Karena baik anime ini maupun anime Recreator sama-sama menceritakan tentang Para karakter dari dunia Isekai yang terjebak ke dalam dunia nyata manusia Walaupun dari segi alur ceritanya sendiri sedikit berbeda Karena anime ini sendiri menceritakan tentang dua mahluk setan yang masuk ke dalam dunia manusia Atau lebih tepatnya adalah kabur ke dunia manusia Setelah kerajaan mereka di dunia Isekai mengalami kekelahan telak karena diserang oleh kaum manusia Yang dipimpin oleh seorang pahlawan bernama Emilia Dan didukung oleh pihak gereja By the way saya sendiri mendapatkan rekomendasi anime ini setelah saya menelusuri beberapa kata kunci di pencarian Tentang anime yang menceritakan dimana karakter utamanya miskin Dari beberapa rekomendasi hanya anime ini yang menurut saya paling menarik Ya memang sang karakter utama dari anime ini yang bernama Sadao Mau Diceritakan cukup miskin Karena ia masuk ke dalam dunia manusia tanpa membawa apa-apa Dan kemampuan sihir yang dimilikinya pun ikut lenyap Sehingga ia terpaksa memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja Di sebuah restoran cepat saji bernama MG Ronald Alias presetan kata dari franchise restoran terkenal asal Amerika yaitu McDonald Dan setelah saya menonton anime ini Ternyata bukan hanya konsep dan plot ceritanya saja yang terlihat aneh Di beberapa episode dari anime ini sangat terlihat bahwa anime ini mengusung genre komedi Yang menurut saya konsep komedi di dalam anime ini sangat-sangat konyol dan berbeda Sehingga tajaran membuat saya benar-benar tertawa karena menonton adegan konyol yang ditampilkan Ah sekedar info, anime ini sendiri adalah sebuah anime yang diadaptasi dari light novel Karya seorang kreator bernama Satoshi Wagahara Dan diilustrasikan oleh Oniku Serta pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 Sedangkan animenya sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2013 Diproduksi oleh studio White Fox Studio yang berpengalaman memproduksi anime-anime terkenal seperti Stains Gate dan Rizero Anime ini juga sudah direncanakan akan dibuatkan season keduanya tahun ini Oke setelah kita membahas panjang lebar dan mereview bagaimana menariknya anime ini Sekarang mari kita melangkah ke poin utama dari pembahasan kita di video ini Yaitu pesan-pesan Islam yang terkandung di dalam anime ini Dan salah satunya bisa kita dapatkan di dalam alur ceritanya sendiri Tepatnya adalah bisa kita amati dari perubahan watak sang karakter utama Dimana di episode ke satu diperlihatkan bahwa Mao Sadao yang merupakan setan alias raja iblis Sangat jelas diilustrasikan sebagai iblis yang sebenarnya Karena wataknya sangat ambisius dan penuh dengan kejahatan Namun di episode-episode selanjutnya yaitu misalnya di episode ketiga Dimana diceritakan bahwa Mao Sadao yang sejatinya adalah seorang iblis alias setan Justru ia diperlihatkan berusaha menyelamatkan dunia dari serangan musuh-musuhnya dari dunia Isekai Yang sejatinya merupakan mantan anak buahnya yaitu Lucifer Yang bekerja sama dengan salah satu petinggi dari gereja yaitu Orba Mao Sadao bahkan diperlihatkan menyelamatkan umat manusia Dan juga memperbaiki kerusakan kota dengan kemampuan sihirnya yang tersisa Ya pesan Islam yang bisa kita dapatkan dari adegan-adegan tersebut adalah Bagaimana sang karakter utama yang diciptakan sebagai mahaluk setan Namun ternyata setan juga bisa tobat dan berbuat baik Ya walaupun beberapa mantan musuhnya masih menaruh dendam atas perbuatannya di masa lalu Namun di episode keempat ia secara gentleman meminta maaf atas perbuatannya tersebut Hal ini mengingatkan saya pada satu kisah tentang seorang pembunuh yang telah membunuh seratus orang Dan ia akhirnya ingin tobat Namun tiba-tiba ajal menjemputnya dan ia pun dimasukkan ke dalam surga Karena niatnya yang telah teguh untuk bertaubat kepada Allah Kisah itu sendiri tercantum panjang lebar di dalam hadis riwayat muslim Dalam ajalan Islam sendiri dikatakan bahwa kita sebagai mahluk ciptaan Allah Tidak luput akan dosa dan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja Kewajiban yang mesti kita lakukan adalah meminta ampun kepada Allah Dan meminta maaf atas segala kesalahan tersebut Ya meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat adalah salah satu ajaran original agama Islam Ajaran ini telah diajarkan jauh ketika Nabi Adam pertama kali melakukan kesalahan Yaitu memakan buah terlarang Hal yang pertama dilakukan Nabi Adam adalah bukannya mencari-cari alasan ataupun yang lainnya Tetapi justru meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah SWT Ya hal ini tercantum dengan jelas di dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Keduanya berkata Selain itu di dalam ajaran Islam yang mewajibkan kita untuk melakukan ibadah solat sebanyak lima kali dalam sehari Selain sebagai media berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Fungsi paling penting lainnya dari solat adalah untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang diperbuat Di antara waktu antara satu solat ke solat lainnya Dan di dalam Islam juga disebutkan bahwa jika dua orang berjabat tangan Maka dosa-dosanya akan diampuni Seperti yang tertulis di dalam hadis yang berbunyi Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan Kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua selama mereka berpisah Hadis riwayat Abu Daud Sebaliknya memaafkan kesalahan orang lain sangatlah dianjurkan di dalam ajaran Islam Seperti apa yang dikatakan di dalam dalil Al-Quran yang berbunyi Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 134 Oke selanjutnya kita beralih ke poin yang kedua Tentang pesan Islam di dalam anime berjudul Hataraku Mausama Tepatnya di episode ke-12 dimana diceritakan bahwa Lucifer yang telah tobat Dan menjadi Hikikomori ditawari Orba Seorang pastor jahat dari gereja agar mau membantunya mengalahkan Mau Orban pun mengimingi-mimingi Lucifer bahwa ia akan diterima kembali di dalam surga Lucifer pun sepakat Namun akhirnya ia mengkhianati Orba Dan ia mengatakan dalam dialognya bahwa surga itu ada di bumi Letaknya di apartemen lantai 2 berukuran 6 tatami Ya dari dialog itu seolah-olah sang creator ingin mengatakan bahwa ajaran surga yang ada di dalam ajaran Kristen sangatlah membosankan Sedangkan surga yang banyak diidam-idamkan oleh para Hikikomori dan para Wibu Otaku biasanya adalah surga seperti apa yang ditampilkan di dalam anime-anime isekai Dimana karakter utama akan dikelilingi wanita-wanita cantik yang melayaninya Ya bisa dibilang seperti apa yang diajarkan dalam agama islam dimana di dalam ajaran agama islam dikatakan bahwa para penghuni-penghuni surga akan ditemani para bidadari-bidadari cantik yang mengelilinginya Bahkan dikatakan bidadari-bidadari tersebut bisa mencapai 72 bidadari Selain itu bisa dibilang anime ini memang secara samar telah menghina ajaran agama Kristen dengan cara menampilkan dialog yang diucapkan Lucifer tersebut Dan memperlihatkan gereja sebagai antagonis utama Selain agama Kristen anime ini juga mengejek agama Yahudi dengan cara menampilkan Sariel sebagai malaikat yang mesum dan menjijikan Sariel sendiri adalah salah satu nama malaikat dalam kepercayaan agama Yahudi Dalam tradisi Yahudi diceritakan bahwa Sariel adalah salah satu malaikat yang jatuh ke bumi Dan akhirnya menjadi leluhur bagi para raksasa-raksasa yang mendiami bumi Sebelum terjadinya peristiwa airbah di zaman Nabi Nuh Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Hatarako Mau Sama Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agagologi Sub indo by broth3rmax